PT Pelindo 3 Persero Regional Kalimantan PT Pelindo 3 Persero Regional Kalimantan PT Pelindo 3 Persero Regional Kalimantan di Jalan Beritohilir Banjarmasin Barat besukan Kamis 30 September 2021. Terlaku berakhir dari SDN Telaga Biru. Dan yang terakhir diwakili oleh TKBN Saudra Nusantara. Hamdani, seorang penerima bantuan, mengucapkan terima kasih pada PT Pelindo 3 Persero Regional Kalimantan dan selalu memperhatikan warga di sekitar. PT Pelindo 3 Persero Regional Kalimantan telah membantu kami berupa bantuan dana. Dalam hal ini penggunaan dana tersebut insya Allah akan kami gunakan. Yang pertama, kami akan membantu warung tok darwis. Insya Allah akan kami gunakan untuk warung tok darwis. Di mana di situ adalah jembatan Pulau Boromo sebagai ude wisata, kelompok masyarakat sekitar kami libatkan, kami bentuk kelompok, dan kami tampung dalam bentuk warung. Nah, warung itu nantinya akan menjadi daya tarik tersendiri sebab apa di dalam situ akan kami sediakan kuliner-kuliner khas daerah. Di kesempatan ini, Wali Kota Banjarmasin Ibnusina didampingi CU Pelindo 3 Regional Kalimantan Paris Haryoso menyerahkan secara simbolis bantuan TGSL kepada empat objek senilai 145 juta rupiah. Wali Kota Banjarmasin Ibnusina usai menyerahkan bantuan. Wetakuni Prima TV mengucapkan terima kasih kepada PT Pelindo 3 Regional Kalimantan yang selalu aktif dalam kegiatan corporate social responsibility untuk membantu warga Banjarmasin. Ibnusina menyatakan, bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk pemulihan perekonomian karena Banjarmasin sudah masuk level 2. Pertama, lalu menucapkan terima kasih kepada Pelindo 3 yang selalu aktif di dalam kegiatan CSR dan salah satu corporate yang selalu memberikan bantuan dan penyaluran kepada masyarakat dan warga kota Banjarmasin. Nah, oleh karena itu bantuan yang diberikan ini sangat signifikan untuk membantu masyarakat dan warga kota karena kan ada yang berupa uang tunai untuk usaha kemudian untuk pengembangan wisata atau darwis khususnya di kawasan Bantuil dan wilayah kerja Pelindo 3 kemudian juga ada yang khusus juga ini untuk BLK dan beberapa sekolah juga mendapatkan bantuan mudah-mudahan CSR seperti ini juga bisa diberikan oleh merporen yang perusahaan-perusahaan yang ada di Banjarmasin kalau yang terkait langsung dengan situasi pandemi saya kira bantuan langsung berupa sembako itu sudah seharusnya kita berikan kemudian ada hal lain yang juga sifatnya untuk pemulihan ekonomi CEO Pelindo 3 Regional Kalimantan Paris Haryoso melalui Deputi Manajer Tanggung Jawab Sosial Wan Lingkungan Pahru Roji memadahkan bantuan yang diberikan PT Pelindo 3 Persero Regional Kalimantan berupa dana untuk UMK kepada 8 mitra binan sebesar 595 juta rupiah berupa sembako gratis sebanyak 4.500 paket senilai 562.500.000 rupiah dan bantuan TGSL kepada 4 objek senilai 145 juta rupiah ada pun yang kita serahkan bantuan sembako gratis itu kepada warga sekitar Pelindo 3 di ring 1 kita itu ada 4.500 paket totalnya terus ada wastafel juga ada 5 unit wastafel itu kita serahkan dari Dinas Koperasi terus juga ada Prog Darwis tadi ya dari Prog Darwis untuk jembatan Mantuil ya di Mantuil terus juga bantuan yang kita serahkan tadi untuk SDN 9 Telaga Biru ada juga buat dari RT 01 sini Bupak Bantuan Kaburaya Baru Roji berharap segala kerja kerasuan kepedulian ini akan diridai Allah SWT lawan memohon memohon doa restu pada seberatan pihak agar penggabungan merger PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, 1, 4 dapat berjalan sukses serta semakin maju dalam menjadi penggerak ekonomi wan kesejahteraan Indonesia 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 selamat menikmati